Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hari ini kita akan belajar membuat huruf C besar Seperti kemarin, huruf C sampai Z ini nanti kita akan bedah pola dari Instagram asma.crochet Teman-teman bisa pergi ke Instagram dan ikuti beliau Atau bisa juga mendapatkan pola gratis ini dari Pinterest ya Cukup ketik crochet amigurumi huruf atau crochet amigurumi letters Nanti banyak keluar pola-pola amigurumi untuk huruf-huruf ini Salah satunya dari beliau asma.crochet Nah, untuk C besar ini yang kita pakai pola yang ini ya Nanti akan saya jelaskan tentang simbol-simbolnya Berikut ini adalah bahan, alat, dan istilah yang kita gunakan di dalam proyek kita kali ini Baik teman-teman, sebelum kita memulai Saya jelaskan dulu tentang simbol-simbol pada diagramnya ya Yang bulat-bulat ini, ini adalah CH Kalau ada tanda segitiga hitam, itu artinya tempat kita memulai Memulai untuk membuat rantainya Kemudian tanda tambah itu adalah SC atau tusuk tunggal Yang seperti V, ini adalah increase atau 2 SC di dalam satu lubang Kemudian yang seperti V terbalik atau saya nanti singkat Di pola tulisnya itu A besar Itu adalah decrease, artinya pengurangan 2 SC nanti kita jadikan satu Lalu, kalau ada segitiga warna putih Itu artinya tempat berakhirnya pengerjaan Jadi, tempat kita melakukan chain 1 lalu memutuskan benangnya Polanya ini ada 2 warna untuk C besar Ada warna hitam, ini adalah pola yang pertama harus kita kerjakan Kemudian ada warna merah Nah, warna merahnya ini tambahannya Supaya nanti bentuk C-nya lebih melengkung Oke, siap? Simak terus videonya ya sampai habis Supaya nanti kita sama-sama bisa membuat huruf C besarnya Subscribe, like, share, dan komen Teman-teman, kita akan buat huruf C-nya ya Ini saya sudah selesaikan lembaran pertama Kita akan butuh 2 lembar ya Supaya nanti bisa diisi busa Nah, gitu Jadi, kita akan buat lembaran yang satunya lagi Bismillahirrahmanirrahim Kita buat dulu slipknot Lalu buat 12 CH 12 CH-nya sudah ya Kita ke R1 Di R1, 1 CH dulu Kemudian kita isi Skip 1 dulu ya 1 CH, skip 1 Lalu kita isi setiap rantai ini dengan 1 SC Jadi, jumlah SC-nya nanti Itu ada 12 Ini SC ke-12 Tadi sisa benang yang ekornya Itu langsung diselipin aja teman-teman ya Supaya nggak capek lagi nanti Merapikan pakai jarum sulamnya Kita akan ke R2 Mulai dengan 1 CH dulu Kemudian balik rajutan Di lubang stitch yang pertama ini Kita akan buat V atau increase Nah, gini 2 SC dalam 1 lubang Kemudian lanjutkan membuat 10 I 2 3 10 Kemudian Di yang terakhir Lubang terakhir ini buat V 1 2 SC dalam 1 lubang R2 selesai Lanjut ke R3 1 CH Balik rajutan Buat increase V 2 SC Lalu Buat 12 kali 1 SC 12 Lalu Yang terakhir V V Oke Selesai R3 Lanjut lagi Kita ke R4 1 CH Balik rajutannya Di lubang pertama Buat V dulu V Kemudian 14 I Atau 14 kali 1 SC Teman-teman Kalau videonya terlalu cepat Silahkan klik titik 3 Di pojok kanan atas Lalu pilih kecepatan pemutaran 0,7 Atau 0,5 kali ya 14 SC Di yang terakhir Di sini Kelihatan gak? Di sini Itu buat V Oke Ini untuk R4 Lanjut lagi ya Kita ke R5 1 CH Balik lagi rajutannya Buat V Lalu 16 I 16 SC Kemudian Di terakhirnya Itu buat V Baik R5 sudah Lanjut ya R6 Agak ngebut ini R6 Setelah 1 CH Kita buat lagi V Teman-teman Kemudian 18 SC 17 18 Kemudian V Jadi kalau teman-teman Ragu Lubang mana lagi Yang harus diisi Dihitung ya 18 SC Kemudian V Oke R6 sudah R7 1 CH Balik rajutan Terus kita buat V Kemudian 20 I Teman-teman ya 20 kali 1 SC 20 Lalu kita buat V Oke untuk lengkungan bawahnya selesai Sampai R7 Teman-teman yang baru bergabung Silahkan subscribe dulu Kita ke R8 1 CH dulu Kemudian buat 8 kali Ini diputer ya 8 kali 1 SC 1 2 2 7 8 Setelah 8 kali 1 SC Kita buat decrease Decrease pada 2 lubang berikutnya Seperti ini Tesok lagi Seperti ini Nah Seperti itu ya R9 1 CH Naik Balik rajutan Kita buat decrease dulu 1 2 Ada 3 lubang Tarik Kemudian buat 6 I 6 kali 1 SC 6 Di terakhir Kita buat increase V Aya di belakang nak R9 sudah Kita ke R10 1 CH Balik rajutan Buat 7 I 7 SC 1 2 3 4 7 Kemudian Buat A Decrease Nah Ini kebetulan nih Menangnya putus Nah 3 loop kayak gini Selesaikan 3 loopnya Oke Ini tarik-tarik dulu Teman-teman Biar gak jendol besar Karena ini sambungan 1 CH Selesai untuk R10 Kita ke R11 Di R11 Nanti saya mau Sekalian menyelipkan yang ini R11 Sampai R21 Itu Kita hanya buat 8 SC Bolak-balik Ya R11 Saya langsung ke belakang nih Setelah 1 CH Langsung buat 8 SC 3 7 8 Teman-teman Kalau pola Diagramnya tadi Teman-teman Print Setiap selesai 1 baris Itu teman-teman Tandai centrang ya Nah Ini R11 Udah Teman-teman ulangi Membuat 1 CH Sama 8 SC Itu sampai R21 Teman-teman ya Kita akan jumpa lagi Di R21 Nah Ini teman-teman Sudah sampai R21 Kita ke R22 Ya 1 CH Sudah Balik rajutannya Kita buat 7I 1 2 7 Di yang terakhir Kita Buat V Nah Itu R22 R23 1 CH Lalu Buat Increase V 2 SC Kemudian 6 I 2 Lalu decrease 1 2 Tarik Selesai R23 1 CH Bagian tengahnya Udah Kita akan lanjutkan Ke bagian atas R24 4 Balik rajutan Buat dulu 8 SC 1 1 2 8 Setelah 8 SC Di yang terakhir Di sini Kita isi V 2 SC Nah Setelah itu Buat 14 Rantai 1 2 3 13 14 Nah Ini untuk R24 Kita ke R25 Tambahkan 1 CH Lewati 1 lubang Kita Buat Decrease Dulu Di sini Tusuk Rantai Kedua Dan Rantai Ketiga Ada 3 Lug Tarik Buat Decrease Setelah Itu Lanjutkan Membuat 20 SC 1 2 3 20 Di dua lubang berikutnya Kita buat Decrease Apa 1 CH 50 Nah Ini ya R25 R26 Kita Awali 1 CH Kemudian Balik Rajutannya Buat Decrease Ada 3 Lug Tarik Kemudian Lanjutkan Lagi Membuat SC Sebanyak 18 Kali Terakhir Kita Buat Decrease Lagi Kita Lanjutkan Ke R27 1 CH Dulu Lalu Decrease 16 Kali 1 SC Terakhir Decrease Lagi Selesai Selesai Ke R28 1 CH Decrease 14 Kali 1 SC Lalu Decrease R29 1 CH Decrease Lalu 12 Kali 1 SC Decrease Lagi Terakhir Di R30 1 CH Decrease 10 Kali 1 SC Decrease Di 2 Stitch Terakhir Baik Ini Sudah Selesai Untuk Lengkungan Atas Teman Teman Bisa Chain Satu Dulu Kemudian Putus Benangnya Kita Kita Akan Buat Tambahan 3 Baris Untuk Di Ujung Lengkungan Bawah Dan Atas Teman Teman Kita Tambahkan Baris Untuk Yang Bagian Bawah Dulu Balik Rajutan Kemudian Kita Lewati 4 Lubang Stitch Tusuk Akpen Pada Lubang Kelima 1 CH Buat Decrease Lalu 8 Kali 1 SC Naik 1 CH Untuk R9 Pada Diagram Ini Baris 9 Ini Salah Baca Teman Teman Saya Tapi Saya Seragamkan Di 2 Lembar Supaya Jadinya Tetap Bagus Jadi Setelah 1 CH Saya Buat Decrease Dulu Padahal Tandanya Increase Kemudian Lanjut Membuat 6 X 1 SC Lalu Di Bagian Akhir Itu Saya Buat Increase Padahal Di Diagram Decrease Teman Teman Boleh Turut Yang Saya Buat Atau Benar Benar Sesuai Pola Tapi Jadinya Nanti Juga Bagus Kok Walaupun Yang R9 Ini Keliru Saya Juga Manusia Ternyata Maaf Teman Teman Atas Kehilapan Ini Tapi Ini Sudah Terlanjur Sudah Kita Lanjutkan Sajalah Ke R10 Oke Di R10 Sama Seperti Di Diagram 1 CH Kemudian Decrease Dulu Sama Setelah Itu Lanjut Dengan 7 x 1 SC C1 Lalu putus Benangnya Kita lanjutkan Ke tambahan Untuk bagian atas Balik Rajutan Seperti ini Kita akan Mulai Dari Tepi Bukan dari Tengah Seperti Tadi Kita Ke R23 Untuk Bagian Atas Berarti 1 CH Dulu Disini Mulainya Di bagian Ujung Dari Bagian Lengkung Setelah 1 CH Buat Dulu 8 x 1 SC Teman Teman Cara Melihat Diagram Untuk Bagian Yang Sambungan Atas Ini Dibalik Tapi Saya Tetap Menampilkan Diagram Seperti Itu Supaya Teman Tidak Keliru Kemudian Terakhir Buat Decrease Lanjut Ke R22 1 CH Decrease Lalu 6 x 1 SC 7 Di Lubang Terakhir Buat Increase 2 SC Dalam Satu Lubang Selesai Selesai R22 Teman 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 Ya R21 Kita Buat 1 CH 7 x 1 SC Lalu Decrease Oke Ini Selesai Semua Teman Teman Kemudian Kemudian Buat 2 lembar Nanti 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 Isi Isi 2 SC Untuk Untuk Bagian Yang Lengkungannya Justru Kedalam Bukan Keluar Itu Kita Boleh Skip Satu Lubang Yang Tepat Sekali Berada Di Tengah Lengkungan Nah Langsung Skip Satu Kesebelahnya Lagi Kita Akan Satukan Ke Bagian Luar Nanti Sambil Kita Isi Busanya Isinya Sedikit Sedikit Nanti Sambungkan Lagi Isi Lagi Sambungkan Lagi Jika Sudah Chain Satu Putus Benangnya Teman Teman Silahkan Rapikan Dengan Menggunakan Jarum Sulam Kemudian Bagian Yang Ada Sisa Benang Lainnya Itu Bisa Digunting Tipis Selalu Bakar Dengan Korek Api Baik Teman Teman Itu Saja Dulu Tutorial Untuk Hari Ini Untuk Membuat Huruf C Teman Teman Bisa Buat Lebih Bagus Lagi Mungkin Ya Karena Ada Satu Pola Saya Keliru Oke ABC Sudah Selesai Semuanya Kita Lanjut Ke Video Huruf D Besar Jadi Tetap Di Channel Ichan Crochet Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh